Saya nih dalam urusan nasab Yang rame-rame dibicarakan orang itu Saya mengikuti ahli aja Kenapa sih? Itu kan anda harus merecoki semua bidang itu Gimana kalau beneran itu keturunan nabi Mau ngomong apa kita? Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan Ijma' namanya ya Dalam ilmat islam itu namanya Ijma' Kesepakatan ulama Itu ada garansi dari nabi Mereka itu gak akan bersepakatan kesesatan gitu loh Kalau sudah Ijma' itu Tanpa harus berkomentar Ya silahkan Kalau yang punya keahlian Tapi saya secara pribadi Dinasihatnya sama guru saya Jangan sekali-kali kamu melanggar Ijma' ulama Kalau misalkan kawan Ba'alwi ini bukan keturunan Rasulullah Terus kita juga mau apa? Ijma' yang saya pelajari di kitab-kitab usul fikih Itu minimal ada tiga kategori Yang pertama Ijma' sahabat Ini Ijma' yang kedudukannya paling tinggi Kemudian yang kedua Ijma' mujtahidin Nah Ijma' mujtahidin ini kedudukannya setelah Ijma' sahabat Kemudian yang ketiga ada Ijma' yang diperdebatkan Atau Ijma' yang masih diperdebatkan Pertanyaannya Itu Kelan Ba'alwi yang katanya telah diijma' Ulama telah sepakat tentang nasabnya Bersambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu menggunakan Ijma' yang mana? Saya nih dalam urusan nasab Yang rame-rame dibicarakan orang itu Saya mah ikuti ahli aja Kata para ulama ahli nasab gimana? Pokoknya mereka nasab ini Dan ini per tahun-tahun ya Sudah selesai Kalau bagi saya saya berbagi ya Ada orang yang persoalkan itu Terserah dia Tapi dengan mindset begini nih Mempercayai keahlian Itu kan bukan taklip buta sebetulnya Kita itu mempercayakan kesimpulan Pada pendapat para ahli Karena kita yakin bahwa Kalau ahli itu menyepakati satu persoalan Itu landasnya sudah pasti ilmu Bukan hawan abis Bukan ngarang ya? Iya dong Bukan hayalan gitu kan Kenapa sih? Anda harus merecoki semua bidang itu Gimana kalau beneran itu keturunan nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu nabi mau ngomong apa kita? Terus ulama-ulama yang sepanjang Berabad-abad sudah mengakui keabsahannya Kita mau kemana ini? Kita aliran ini ahli sunnah wal jamaah Jamaah itu kan artinya Jamaah bersama-sama Cari orang Cari mayoritas dong Kalau mayoritas ulama mengatakan begini Ikut aja Kita sebagai orang awam nih Gak usah pusing-pusing gitu Kalau banyak ulama berpandang begitu Kenapa? Karena ada hadis mas Jaminan dari nabi Jadi umat nabi Muhammad itu Gak akan bersepakat tentang kesesatan Tentang sebuah kesesatan Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan Ijma' namanya ya Dalam ilmah islam Ternama yang ijma' Kesepakatan ulama Itu tidak ada garansi dari nabi Mereka itu gak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh Kalau sudah ijma' itu Ya udah kita percaya aja gitu loh Dan sekali lagi Kepercayaan ini Landasannya bukan kepercayaan buta Tapi karena kita yakin Bahwa kalau ulama menyepakati Landasannya pasti ilmu Gitu loh ini kearifan ini yang kita perlukan Tanpa harus berkomentar Ya silahkan Kalau yang punya keahlian Tapi saya secara pribadi Di nasihatnya sama guru saya Iyak mimukhalafat ijma' Jangan sekali-kali kau melanggar ijma' Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tadi perbincangan antara Ustadz Muhammad Nuruddin Dengan Ari Untung Di acara podcastnya ya Ustadz Muhammad Nuruddin ini Mulai terkenal dan muncul ke permukaan Setelah tanda kutip Memenangkan perdebatan dengan guru gembul Beberapa waktu yang lalu Dan banyak orang yang terpukau Dengan hujah-hujah atau dalil-dalil Atau argumentasi-argumentasi Yang dikemukakan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin Walaupun sebetulnya ya Argumentasi-argumentasi itu ya biasa saja Apalagi bagi orang-orang pesantren itu Sudah terbiasa mengkaji ilmu-ilmu seperti itu Ilmu logika atau ilmu mantik Atau ilmu kalam Karena ilmu mantik ini ya sepaketlah Dengan pan ilmu kalam Atau pelajaran ilmu kalam Di pesantren juga diajarkan Kitab Risalah Bajuri Yang disarahi oleh Sehimam Nawawi Al-Bantani Dengan Kitab Dijan Udharori Ada juga Kitab Pakidatul Awam Kitab Jauhartauhin Tufatul Murid Dan yang lain sebagainya Namun saya tidak akan mengomentari Masalah itu Masalah perdebatan antara Ustadz Muhammad Nuruddin Dengan guru gembul Hanya sedikit saja ingin berkomentar Tentang pernyataan Ustadz Muhammad Nuruddin Tentang nasab Bahawi Atau kalau menurut isinya itu Nasab yang sedang ramai diperbincangkan Menurut Ustadz Muhammad Nuruddin Ya terima saja Ijema atau kesepakatan Katanya yang telah mengisbat Bahwa klan Bahawi itu Memang nasabnya bersembung kepada Rasulullah SAW Kalau misalkan Klan Bahawi ini benar Sebagai keturunan Rasulullah Kita mau apa katanya Tetapi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan Kalau misalkan Klan Bahawi ini bukan Keturunan Rasulullah Terus kita juga mau apa Kemudian Menyakut tentang Ijema Ijema yang saya pelajari Di kitab-kitab usul fikih Itu minimal ada 3 kategori Yang pertama Ijema sahabat Ini Ijema yang kedudukannya Paling tinggi Bahkan sejajar dengan Ayat Al-Quran Orang yang mengingkari Ijema sahabat itu Dihukumi dengan kufur Kemudian yang kedua Ijema mujtahidin Nah Ijema mujtahidin ini Kedudukannya setelah Ijema sahabat Posisinya sejajar dengan Hadis masyur Bagi yang mengingkarinya itu Dihukumi sesat Kemudian yang ketiga Ada Ijema yang diperdebatkan Atau Ijema yang masih diperdebatkan Nah Ijema yang masih diperdebatkan ini Posisinya itu sejajar dengan Hadis ahad Orang yang mengingkari Ijema ini Tidak dihukumi sebagai orang sesat Pertanyaannya Itu Kelan Ba'awi Yang katanya telah diijema Ulama telah sepakat Tentang nasabnya Bersambung kepada Rasulullah S.A.W Itu menggunakan Ijema yang mana Apakah Ijema sahabatkah Bukankah Ba'awi ini Belum ada Di era sahabat Atau Ijema mujtahidin Bukankah Ba'awi juga Belum ada Di era Para imam mujtahidin Nah kemudian Apakah Ijema yang masih diperdebatkan Bukankah tadi Sebagaimana yang saya sampaikan Kalau orang mengingkari Ijema sahabat Itu dihukumi kufur Karena Kedudukan Ijema sahabat itu Posisinya sama dengan Ayat Al-Quran Kemudian Orang yang mengingkari Ijema mujtahidin Dianggap atau dihukumi sesat Karena Ijema mujtahidin itu Posisinya Sama dengan Hadis masyur Nah kemudian Orang yang mengingkari Ijema yang masih diperdebatkan Itu tidak dihukumi Sesat Nah pertanyaannya Kembali lagi Ijema yang manakah Yang digunakan oleh Kelan Ba'awi Atau menurut Ustaz Muhammad Nuruddin Bahwa Kala Ijema Kelan Ba'awi ini Nasabnya bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Kalau kita belajar Kitab Kifayatul Akhyar Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu Ada istilah Ijema umat Ijema umat itu Contohnya seperti Sholat lima waktu Itu semua kaum muslimin Telah sepakat Tentang kewajibannya Bahkan bukan hanya Kaum muslimin Bukan hanya umat islam Orang-orang non muslim Saja tahu Kalau sholat lima waktu Itu adalah Sebuah kewajiban Bagi umat islam Zakat juga sama Zakat fitrah Ibadah haji Juga sama Itu Ijema umat Artinya seluruh kaum muslimin Telah sepakat Sudah tahu Itu wajib Bahkan orang non muslim pun tahu Ibadah-ibadah Yang disebutkan barusan Itu wajib Hukumnya bagi umat islam Nah kembali lagi Pertanyaannya Ijema yang mana Yang dipakai oleh Kelan Ba'awi Untuk mengisbat Nasabnya itu Bersambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan apakah Orang yang mengingkar Ijema ini Termasuk kufur kah Atau termasuk Sesat kah Atau termasuk Tidak kufur Tidak sesat Kalau misalkan Ijmanya itu Ijema yang masih Diperdebatkan Nah baik Sekarang Ustadz Muhammad Nuruddin Mungkin di dalam Satupan ya Misalkan Dalam ilmu mantik Atau ilmu kalam Itu menguasai Tapi Di dalam ilmu nasab Apakah juga menguasai Karena dari Apa yang Dinyatakannya itu Seolah-olah Menyudutkan Seolah-olah Merelehkan lah Begitu Apalagi Membahas tentang Ketidakhatiran Kayi Haji Imaduddin Usman al-Bantani Ketika diundang Di Robitang Alawiyah Itu perlu diketahui Yang tidak hadir Di Robitang Alawiyah Itu bukan hanya Kayi Haji Imaduddin Tetapi juga ada Profesor Menahim Ali Seorang Alifilologi Ada juga Bang Haji Roma Irama Yang tidak menghadiri Dan kenapa Dan apa Alasan mereka Tidak hadir Itu sudah banyak Di media-media sosial Terutama di Youtube Itu tentang Alasan kenapa Mereka tidak hadir Nah kemudian begini Tentang ahli nasab Kata Ustaz Muhammad Nurddin Kita ikuti saja Ahli nasab Nah kalau kita Hubungkan dengan Pihak Robitang Alawiyah Siapakah Ahli nasab Yang ada di Robitang Alawiyah Kenapa Misalkan Kalau ada Ahli nasab Dari pihak Robitang Alawiyah Justru tidak mau Berdebat langsung Dengan Kayi Haji Imaduddin Usman al-Bantani Apakah Ustaz Muhammad Nurddin ini Menganggap Guswafi sebagai Ahli nasab Kemudian Ustaz Hanifalata Sebagai ahli nasab Atau Gusrumel Sebagai ahli nasab Kan mereka juga Bukan ahli nasab Baik itu Pertanyaan yang ingin Saya sampaikan Kepada Ustaz Muhammad Nurddin Ya mudah-mudahan Kalau misalkan Konten ini Sampai ke beliau Beliau bisa menjawab Intinya Ijimah yang mana Yang digunakan oleh Kelan Ba'awi Untuk mengisbat Nasabnya Bersambung kepada Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati